Assalamualaikum wr. wb kembali lagi di youtube keluarga hamjah dengan saya bunda prisir di video kali ini saya bikin es lilin permen karet super enak bisa dibuat ide jualan seribuan ya dan pastinya laku banget dan disenangin sama anak-anak tapi sebelumnya yang belum subscribe subscribe dulu channel ini dan tekan tombol loncengnya juga supaya gak ketinggalan video kita selanjutnya langsung aja disini saya siapkan panci dan disini ada nutrijel tanpa rasa kemasan 15 gram dan disini sudah aku bungkus kecil-kecil ya satu bungkusnya ini ada 3,5 gram jeli plain dan disini aku pakai 2 bungkus ya jadi totalnya ada 7 gram nutrijel plain cara bungkus seperti ini sudah aku buat videonya ya di video sebelumnya nanti saya kasih linknya di atas ya langsung aja dimasukkan nutrijel plain ini ke dalam panci selanjutnya masukkan 2 liter air disini saya punya gelas takarnya yang 500 ml jadi saya butuh 4 gelas takar seperti ini ya siapkan panci satu lagi sebelumnya di aduk dulu ya larutan nutrijel ini dan siapkan juga gelas takar ya supaya akurat nanti untuk membagi larutan nutrijel ini sambil di aduk lalu masukkan ke gelas takar kita pisahkan untuk satu panci lagi nya itu 1 liter air ya teman-teman nah disini ada gelas takarnya yang 500 ml jadi masukkan dulu satu gelas takar ini sambil di aduk lagi langsung dimasukkan ke gelas takar yang 500 ml jadi satu panci 1 liter dan satu pancinya lagi 1 liter gitu ya teman-teman kita bagi 2 aja sekarang kita masak panci pertama dan masukkan 5 saset krimer kental manis putih kalau teman-teman punyanya yang kalengan bisa teman-teman pakai 15 sendok makan krimer kental manis putih ya lalu masukkan 6 sendok makan gula pasir 1 sendok makan munjung maizena dan sejumput garam fungsi garam ini supaya mengikat air pada jeli nanti ya jadi nanti pas kita masukkan adonan jelinya itu enggak terlalu berair gitu ya teman-teman dan aduk sampai gula maizananya larut dan masak sampai benar-benar mendidih seperti ini ya lalu pindahkan ke dalam baskom besar supaya cepat dinginnya dan cepat juga bekunya sekarang kita masak larutan nutridel di panci kedua masukkan 3 saset popes permen karet di tempat saya 1 popes permen karet ini harganya seribuan ya teman-teman jadi 3 saset jadi 3 saset butuh 3 ribu aja tambahkan 1 sendok makan munjung maizena 6 sendok makan gula pasir dan jangan lupa sejumput garam aduk dulu sampai semua bahan larut supaya warnanya makin keluar saya tambahkan pewarna makanan biru ini opsional aja ya teman-teman kalau enggak pakai juga enggak apa-apa karena warnanya juga sudah biru ya dan kalau mau kasih pewarna kasih satu tetes aja ya teman-teman supaya warnanya soft enggak medok dan ini kita aduk sampai tercampur rata dan masak sampai mendidih seperti ini pastikan benar-benar mendidih ya teman-teman hati-hati masaknya jangan ditinggal-tinggal supaya enggak tumpah lalu pindahkan adonan ini ke dalam wadah besar supaya cepat dinginnya sekarang aku pakai jam ya teman-teman disini sudah jam 9 dan biarkan adonan ini di suhu ruang ya jangan dipindah-pindahkan dulu dan sekarang sudah jam 10.38 berarti sudah 1 jam lebih 30 menit dan ini larutan nutrijelnya masih cair ya teman-teman dan kita simpan aja di dalam kulkas karena sudah dingin juga dan kita biarkan sampai benar-benar padat ya larutan nutrijel ini dan sudah 1 jam kita lihat dulu apakah ini sudah padat dan sudah padat ya teman-teman dan adonan jelinya juga sudah bukan air lagi kalau enggak punya kulkas teman-teman bisa tunggu aja adonan nutrijel ini selama 4 jam ya siapkan plastik es lilin ukuran 3 x 20 cm jangan salah ukuran ya teman-teman nanti hasilnya juga beda sekarang masukkan corong ke dalam plastik es lilin pertama-tama masukkan adonan biru dulu dan pastikan jangan kebanyakan ya teman-teman supaya nanti hasilnya sama ya antara biru dan putih dan isinya juga jangan terlalu penuh-penuh supaya ngingkatnya gampang dan nanti kita bisa menghasilkan es lilin permen karet yang banyak teman-teman juga bisa ngasih putih dulu lalu biru itu terserah ya sesuai selera aja dan jangan lupa ngisinya jangan terlalu penuh-penuh supaya nanti kita mendapatkan hasil yang banyak karena banyak juga ya teman-teman ternyata yang mendapatkan hasil yang sedikit karena mungkin kebanyakan dan ukuran yang berbeda nah ini selesai ya dapat banyak juga ternyata karena aku pakai plastiknya yang 3x20 cm simpan es lilin ini di dalam freezer sampai benar-benar beku nah ini dia es lilin permen karetnya udah beku cepat ya teman-teman 3-4 jam juga sudah beku dan dari resep ini saya mendapatkan 50 piece es lilin permen karet asal ngisinya nggak terlalu penuh-penuh bisa dapat hasil yang banyak ya dari modal 16 ribu aja di daerah saya dapat 50 piece jualnya seribuan aja ya teman-teman supaya cepat lakunya dan cepat juga habisnya jadi kita bisa belanjain lagi selamat mencoba semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati